Ketua KPU Kabupaten Pajetan, Sules Tiorini memastikan Pilbuk Pajetan 2020 hanya diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Hal itu disampaikan komisioner yang akrab di Sapa Rini ini dalam konferensi pers pada ahad 6 September 2020 sore. Dua pasangan calon yang mendaftar itu adalah yang pertama adalah Indre Tanur Bayu Aji dan Gagarin yang diusung oleh Partai Demokrat, Golkar, Hanora, Gerindra, Nasdem, PKS, dan P3. Kemudian juga didukung oleh Partai Berkarya, PSI, PKPI, Perindu, PBB, dan PAN. Aji dan Gagarin mendaftar pada Jumat 4 September 2020 lalu. Dua hari berselang, giliran pasangan calon, Yudisu Boko dan Isya Ansor yang mendaftar. Boko dan Isya diusung Koalisi PDIP dan PKP, serta didukung oleh Partai Gelora. Boko dan Isya mendaftar pada ahad 6 September 2020. Usai pendaftaran, Rini menyampaikan sejumlah tahapan lanjutan Pilbuk Pajetan. Apa saja tahapannya? Tahap ke depannya kita masih akan melakukan kegiatan verifikasi administrasi mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 11. Kemudian kita lakukan verifikasi, kita terima lagi perbaikan kertas bagi masing-masing bakal pasangan calon. Kemudian setelah itu, penerimaan itu kita lakukan verifikasi kembali sampai dengan tanggal 22 September. Kemudian kita tetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon pada tanggal 23 September 2020. Dan akan kita lakukan kegiatan pengundian nomor urut pada tanggal 24 September 2020. Dan setelah masa penetapan pasangan calon itu, 3 hari kemudian tanggal 26 September sudah mulai kegiatan kampanye. Berarti 2 paslon, diikuti 2 paslon ya? Iya, sampai dengan saat ini dan saya kira memang hanya 2 paslon yang akan mendaftar karena sudah habis kuota partai politik. Semua partai politik di Kabupaten Pajetan telah mendaftarkan bakal pasangan calonnya ke KB. Swap tadi negatif? Hasil swapnya negatif? Iya. Ini satu rumah.